13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Talib, masih menjadi misteri siapa sebenarnya otak dibalik pembunuhan Munir. Kami ajak Anda untuk melihat kembali kronologi kasus Munir ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa semasa hidup Munir dikenal sebagai aktivis yang kerap membela nasib rakyat kecil. Yang merupakan pendiri LSM Kontras yang sering bersikap proaktif untuk mengusut dugaan pelanggaran ham berat yang terjadi di Indonesia. Namun, pada tanggal 7 September 2004 yang lalu, menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum juga terkuat. Munir meninggal di dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda, dengan menggunakan pesawat Garuda nomor GA-974. Dan sedianya Munir berencana untuk kuliah di Universitas Utrecht yang ada di sana. Dan Munir meninggal dalam usia 39 tahun. Dan berlanjut ke 12 September 2004, jenazah Munir dimakamkan di TPU Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Di mana sebelumnya jenazah diterbangkan dari Belanda dan sempat transit di Bandara Suha Karno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu selanjutnya, 11 November 2004, pada tanggal inilah, institusi forensik Belanda membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan dosis yang cukup fatal. Berlanjut ke 18 Maret 2005, di mana Mabes Polri ini akhirnya menetapkan Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot maskapai Garuda Indonesia, sebagai tersangka pembunuh Munir. Dan ia pun ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. Dan berlanjut ke 5 April 2005, Polri menetapkan ada dua tersangka, yakni dari kru Garuda, yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri. Di mana di sini adalah Udi Iryanto, yang adalah kru dari Pentri. Dan juga Yeti Susmiarti, yang merupakan adalah pramugari yang pada saat itu bekerja di Garuda Indonesia, dan memang bertugas di atas pesawat. Dan kita berlanjut pada tanggal 23 Juni 2005, di mana rekonstruksi kematian Munir ini dilakukan secara tertutup di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun, rekonstruksi ini dilakukan secara tertutup. Dan alasannya semata-mata demi kepentingan, kelancaran dari jalannya proses rekonstruksi. Padahal, istri dari Munir sendiri meminta agar kasus tersebut, ataupun rekonstruksi tersebut dilakukan secara terbuka, sehingga bisa diketahui bagaimana proses rekonstruksi itu sendiri berjalan. Dan kita berlanjut pada tanggal 9 Agustus 2005, Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana. Dan motifnya dalam membunuh Munir adalah demi menegakkan NKRI, karena Munir dinilainya banyak mengkritik pemerintah. Dan dalam kasus ini, nama mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, Muhdi PR ini, juga sempat terseret, ia menyangkal punya hubungan dengan Polikarpus. Namun pengadilan memfonis, Muhdi bebas murni hingga tingkat mahkamah agung. Dan pada tanggal 12 Desember 2005, pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepada Polikarpus, dan ia dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang disantap Munir saat penerbangannya menuju Singapura. Karena pesawatnya itu sendiri sebelum menuju ke Amsterdam, Belanda, pesawat tersebut harus transit di Singapura. Dan kita berlanjut pada tanggal 27 Maret 2006, hal ini juga dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta, di mana dengan tetap menghukum Poli sebanyak 14 tahun penjara. Dan tentunya hal ini ternyata justru berbeda. Dilakukan oleh Mahkamah Agung, di mana 3 Oktober 2006 begitu, MA menyatakan bahwa Polikarpus ini tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Dan Poli hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanannya. Selanjutnya, kita ke tahun 2007, tepatnya pada tanggal 25 Januari, di mana kejaksaan lantas mengajukan peninjauan kembali atas kasus ini, MA pun akhirnya mengabulkan. Dan Polikarpus difonis 20 tahun penjara. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2010, MA mewajibkan Garuda Indonesia ini memberikan ganti rugi kepada Suciwati, yakni istri Munir, lebih dari 3 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 28 November 2014, Polikarpus dinyatakan bebas bersyarat. Total Poli mendapatkan remisi berlimpah, yakni ada 4 tahun, 6 bulan, dan juga 20 hari. Lalu 10 Oktober 2016, penggiat HAM pun tidak tinggal diam. Kontras pada 10 Oktober 2016 mengajukan sengketa informasi hasil penyelidikan TPF kasus Munir kepada Komisi Informasi Publik, dan Kontras meminta pemerintah untuk mengumumkan secara utuh hasil penyelidikan tersebut. Dan permintaan ini dikabulkan oleh Komisi Informasi Publik. Selanjutnya, di bulan yang sama, tepatnya 13 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk kembali mengusut kasus Munir, di mana kasus ini sudah berjalan kalau tahun 2016 berarti sekitar 12 tahun. Ini menurut Presiden Joko Widodo yang meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengusut kasus Munir, karena sudah cukup lama kasus ini bergulir, dan sampai saat ini belum diketahui siapa sebenarnya otak dibalik hal ini sendiri. Dan pada 13 Juni 2017, Mahkamah Agung menyatakan bahwa merujuk kepada pusutan ataupun putusan PTWN yang memutuskan bahwa dokumen tidak dikuasai oleh Kemen Sesnek, Kemen Sesnek tidak berkewajiban untuk mencari dokumen tersebut, dan MA pun akhirnya menolak perkara tersebut. Itu tadi perjalanan singkat kasus Munir yang hingga saat ini belum juga terungkap siapa sebenarnya otak dibalik kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut.